What's up school fans? Welcome back to Time Out! Lepakan pastinya. Dan juga yang akan gue kenang seumur hidup gue. Nanti gue akan share beberapa di video kali ini. And of course sekarang ini FIBA World Cup akan masuk ke babak delapan besar. Itu akan dimainkan di Manila. Akan mulai besok sore pertandingannya. Kenapa mainnya di Manila? Nanti takutnya ada yang nancam. Yang gue jawab. Karena Filipina ini adalah the main host untuk FIBA World Cup 2023. Jadi pertandingan quarter final, semifinal, dan juga final nantinya akan dimainkan di Mall of Asia Arena. Nah, gue baru akan berangkat hari Rabu nanti ke Manila untuk meliput semifinal dan final. Semoga saja bisa nge-vlog lagi sih di sana. Tipis-tipis ya. Karena pas bikin vlog tuh tegang guys. Takut banget ditegur sama FIBA sih. Karena memang peraturannya untuk meliput FIBA World Cup ini sangat strik sekali sih. Tapi ya, crossing my fingers aja lah. Semoga nggak ditegur sama sekali lah ya. Amin. Ya, hari ini pun juga gue pengen kasih kalian recap tentang the first round. Dan juga mungkin babak 16 besar. Kemarin ada apa aja sih yang kira-kira seru dan mungkin patut kita diskusikan. Memang walaupun gue juga jujur, gue nggak ngikutin semua pertandingan. Gue kebanyakan hanya ngikutin yang di Jakarta aja sih. Jadi, kalau memang gue ada miss-miss dan ada kekurangan di video kali ini. Gue mohon maaf banget ya guys. Gue cuma pengen bikin konten karena gue pengen ya diskusi seru-seruan aja dengan kalian semua. Dan juga semoga kontennya tetap bermanfaat dan juga menghibur. Selama kita nonton video kali ini juga gue harapkan kalian tekan dulu guys tombol like sih. Tekan dulu. Karena hari ini gue bener no days off sih. Karena gue berharap tadinya gue bisa libur 2 hari. Selama gue ke Manila. Tapi ternyata kayaknya asik juga ngomong FIBA World Cup dengan kalian semua. Dan mirip gue juga nggak ketinggalan sih. Sejujurnya update-update yang ada di FIBA World Cup. Dan besok malam juga gue rencananya akan live chat. Udah lama sekali kita tidak live chat. Kita akan live chat untuk tim USA melawan Italia. Karena ada bumbu-bumbunya guys. Sini ada bumbu-bumbunya. Jadi kita nggak boleh miss. Karena kita tahu lah. Paulo Banquero kan drama banget nih. Tiba-tiba bisa bermain untuk tim USA. Tim Itali merasa digocek sama dia. Jadi ini scriptnya gila banget sih. Gue nggak tau yang nulis scriptnya FIBA. Siapa nih? Bisa begini nih. Jadi bener-bener besok kayaknya akan big game banget. Jadi kalau kalian free besok malam pastikan kalian join my live chat. Kalau gitu guys. Thank you so much. Yang sudah nonton video ini. Dan yang sudah support semua vlog gue dari FIBA World Cup kemarin ini. Really appreciate everybody. Jadi gue harap kan. Kalian kalau nonton video gue. Kalau kalian ingin support yang paling mudah tuh. Kasih like. Kasih komen. Dan nonton video ini secara full. So. Kita akan masuk ke kelas timeout hari ini. Kelas timeout itu belum NBA guys. NBA. Beritanya masih belum ada sih. Selama FIBA World Cup ini kayaknya nggak ada. Berita NBA sama sekali sih. Sejujurnya. Tapi yang pertama. Gue ingin bahas of course adalah. Cinderella story dari tim debutan. Yaitu Latvia. Kita semua mungkin jatuh cinta kali ya. Dengan Latvia. Apalagi yang nonton langsung kemarin ini di Indonesia Arena. Pasti bisa banget langsung merasakan. Bagaimana presence dari para fans Latvia. Yang memenuhi Indonesia Arena. Mereka tuh ada sekitar 2.500 orang. Katanya. Yang hadir disini. Katanya sih. Kalau nggak salah itu dibiayakan juga sama Dubes dari Latvia juga. Itu banyak banget sih ceritanya mereka. Dari viral lah. Makan nasi padang. Lalu juga banyak yang naik Gojek. Lalu katanya juga banyak yang tinggal di Ben Hill. Jadi. Ini cerita-cerita yang kita bisa kenang selalu sih. Tentang fansnya Latvia. Jujur aja menurut gue juga. Kalau nggak ada fansnya Latvia. Mungkin kita nggak saib ini juga sih. Tentang FIBA World Cup kemarin ini. Jadi kita harus kasih kredit sih. Harus kasih kredit. Kepada fansnya Latvia. Yang bener-bener all out banget. Untuk mendukung timnya mereka. Gue pun sempet. Yang setelah mekelan Perancis. Gue nungguin di pager depan itu. Rame-ramein. Desek-desekan. Gue nggak tau. Itu keringetnya kayak apa semua. Tapi gue bela-belain sih. Tapi dapet konten yang bagus. Selalu juga ada orang Indonesia kan. Waktu itu namanya Andrew. Seinget gue. Dia punya tato Porzingis. Gila sampai dipuluk-puluk. Kalo Porzingis malam itu. Gue rasa sekarang dia kalau ke Latvia. Itu mungkin udah nggak perlu pake visa kali. Tunjukin aja. Tato Porzingisnya. Kita harus bisa masuk ke Riga ya. Tapi kabarnya juga. Katanya si Andrew ini. Akan berangkat loh. Ke Manila besok ini. Untuk mendukung Latvia. Jadi. Wow men. What a dedication sih. Dia bener-bener cinta mati sih. Sama Latvia sih. Bro. Hook it up men. Gue perlu jercinya Zagars bro. Anita jerci bro. Tapi. Yang pasti emang selama FIBA World Cup ini. Banyak banget upset. Ini mungkin salah satu FIBA World Cup yang. Nggak ketebak sama sekali. Of course. Nggak ada Crescent Porzingis. Darius Bertans itu. Cedera di game pertama. Hamstringnya ketarik. Ataupun. Oh sorry. Hamstringnya robek kok. Kok nggak salah dia cerita sama gue. Gue sampai ketemu dia. Di lorongnya Plaza Senayan kemarin ini. Dan dia orangnya baik banget. Mau berhenti dan juga ngobrol. Dan dia kayak suka beli Starbucks. Kayak di Sogo Plaza Senayan. Tapi. Man. Mereka bisa lolos ke delapan besar. Di FIBA World Cup pertamanya mereka. Setelah kemarin ini. Mereka ngebantai Brazil. 104-84. Asli enak banget sih. Nonton Latvia sih. Ini bener. Play as a team. Bolanya muter-muter terus. Sampai ketemu pemain yang kosong. Mereka nambah 3 poin. Juga bagus main. 16 dari 33. Atau 48,5 persen. Andre Graziwilis. Wah ini nomor 24 ya. Dia selesai dengan 24 poin. Kemarin ini. Lalu juga idola baru gue sih. Arthur Zaggers. 17 poin. David Zbertan 14 poin. Terus kok nggak halnya nomor 47 ya. Namanya kurs juga itu. Kalau halnya juga 4 dari 4. Cuman ini 3 poinnya. Gue cuma sedihnya gue gagal. Si foto sama Arthur Zagar. Selama dia ada di Jakarta. Gue nggak tau gimana. Nggak nemu dia loh. Gila men. Wah pengen banget foto sama dia. Karena gue nggak boleh foto di tempat media. Walaupun gue sempat wawancara dia one on one. Lalu juga sempat kayak. Di sebelah dia berdirinya saat dia lagi di bench. Tapi itu nggak boleh. Gue nggak boleh minta foto sama sekali. Kalau lagi di area media. Saat lagi FIBA World Cup main ini sih. Tapi Latvia menurut gue layak banget. Untuk lolos. Boleh dibilang dia lolos dari grup maut deh. Karena mereka konsisten banget mainnya. Dari awal. Dan juga pelatihnya mereka. Luka Bangki. Ya kalau hal-hal sebutnya kayak gitu kali ya. Itu juga kelas banget. Menurut gue dia lucu banget. Mau sampe ngambil boarding pass. Yang dibuatin buat dia. Dari penonton main ini. Man. Latvia just been so much fun sih. Menurut gue untuk diikutin. Dan juga untuk ditonton. Bener-bener. Menurut gue Latvia ini memberikan warna yang berbeda sih. Untuk kita semua. Selama FIBA World Cup. Dan. Dan. Jadi bokap gue udah nyampe Manila. Dia sempat ketemu dengan fans Latvia. Di airport pas mendarat. Itu dikabarin. Katanya sekarang. Grupnya baru nih. Yang akan ke Manila nih. A whole new group of people. Dari Riga. Jadi bukan orang yang dari Jakarta. Jadi orang yang dari Jakarta tuh. Hanya beberapa aja. Katanya akan datang ke Manila. But not all. Jadi gue penasaran sih. Kira-kira. Nanti akan berapa banyak ya. Fans Latvia yang memenuhi game. Besok ini. Kalau hal mereka akan lawan Jerman. Nanti kita akan bahas juga. Ya. Jadi itu adalah. Hal pertama yang gue ingin bahas. Yaitu tim Latvia. Yang Cinderella Story. Dan juga. Menjadi sesuatu banget lah. Fansnya mereka selama FIBA World Cup. Ini boleh dibilang mungkin adalah. Mungkin Lituania kali. Fans yang bisa. Menyaingi mereka sih. Menurut gue. Tapi. Ataupun Jepang kali. Tapi. Kayaknya kalau ada fans of the FIBA World Cup. Mungkin mereka salah satu nominasi. Untuk bisa memenangkannya sih ya. And next. Of course. Tim Mepali mengecewakan. Kita akan bahas ya. Itu Perancis. Ini kenapa. Gue gak ngerti. Tentang international basketball guys. Karena gue bisa-bisanya ngomong di live TV. Kalau. Ini adalah tim yang paling tip di FIBA World Cup. Eng. 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 Ini tim ancur banget guys. Gila sih. Belum apa-apa. Game pertama. Yang kita harapkan tadi adalah. The best game. In the tournament. Jangan main. Prancis. Lawan Kanada. Tapi. Prancis. Tiba-tiba. Tiga puluh poin dong guys. Zong banget sih. Asli. Zong banget guys. Mikir apa. Gue percaya sama Rudy Gobert. Guys. Itu mungkin adalah. Salah satu kesalahan terbesar gue. Dalam hidup ya. Tapi. Chemistry-nya tim Prancis ini. Bener-bener. Hancur banget sih menurut gue sih. Dari game pertamanya. Waktu lawan Kanada itu. Gue bisa lihat. Si Rudy Gobert. Sama Yabusele itu. Berantem. Mulu. Di lapangan. Argue. Mulu. Gak ada yang mau ngaku salah. Jadi lo bisa lihat. Emang disitu tuh udah gak solid sih. Antara dua big mannya mereka juga. Lalu. Waktu lawan Latvia. Si inget gue tuh juga. Evan. Evan. Evan Fonnier. Dia tuh juga marah-marah sama si Sylvan Francisco. Minta dioper bola. Tapi gak dioper bolanya. Kayak Evan Fonnier. Jadi. Lo bisa lihat lah. Itu abang. Kayaknya tim ini kayak kurang sih. Kekompakannya. Nicola Batum pun juga offensively gak membantu. Untuk tim ini. Eh. I feel like Nando De Kolo. Ini kayak udah mulai tua. Si tuanya udah mulai berasa. Dan dia juga sempet. Eh. Kena ejected juga. In the swan of the game. Wah lah lah. Lawan Latvia. Seinget gue. Dia kena ejected. Eh. Dan kehilangan Frank Nilikina nih. Tampaknya bener-bener crucial ya. Karena. Kalau ada Frank Nilikina. Kayaknya guardnya mereka. Point guardnya mereka. Masih bisa stabil lah. Ada seseorang yang masih muda. Dan juga jago gitu. Dari benchnya mereka sekarang ini. Kalau mereka berharap. Kalau ada Eli Okobo. Silvan Francisco. Itu kayaknya berat weh. Untuk si Perancis. Ya. Paris 2024. Nanti tampaknya harus panggil semua lah ya. Dari Wembi. Bilal. Lalu Kilian Hez. Mungkin Usman Dieng. Dan juga mungkin Joel Embiid. Kali orang banyak nanya. Joel Embiidnya gimana sih. Gue pun juga. Gak tau statusnya dia gimana. Apakah dia udah eligible. Untuk main di FIBA atau belum. Tapi kalau Perancis. Mau menangkan emas. Di Olimpia di tahun depan. Mereka butuh Joel Embiid sih. Enggak bisa. Enggak. Tapi pasti kalian setuju lah ya. Tim yang paling mengecewakan. Selama FIBA World Cup ini adalah. Excuse me. Adalah tim Perancis ini sih. Jadi. Sambil Nicholas Batumnya. Pas lagi yang last interview itu. Gue ingat banget sih. Dia sampai. Kayaknya marah-marah banget. Dia bilang. Dia malu untuk pulang ke Perancis sih. Takut juga katanya. Untuk pulang ke Perancis sih. Ini salah satu. Mungkin kompetisi yang hasilnya. Paling mengecewakan sih. Untuk tim nasional Perancis. Dan mungkin pelatihnya juga. Mungkin udah perlu diganti sih. I think ya. Kalau menurut gue. Oke. Berikutnya kita akan bahas. Jepang. Yang menjadi tim Asia. Dengan ranking tertinggi. Tim Jepang ini. Kayaknya salah satu tim yang paling menarik. Dan juga paling exciting banget sih. Untuk ditonton kemarin ini. Mereka selesai di ranking 19. Dan of course mereka lolos. Ke Olimpiade Paris 2024. So. Congratulations. Kepala tim Jepang ini. Terakhir itu mereka mengalahkan Cape Verde. Dengan skor 80-71. Tapi highlight jam mereka sih. Menurut gue. Selama di Vivo World Cup. Yang paling shocking menurut gue. Mengalahkan Finlandia sih. Dengan skor 98-88. Di grup stage. Di game. Lawan Finlandia. Itu si Jordan Hawkinson. Ini gue gak tau orangnya datang di mana sih. Gue belum sempet research. Jadi gue gak tau. Dia main college-nya di mana. Main pro-nya di mana. Gue penasaran juga. Tapi. Ini orang 28 poin. 19 rebound men. Dan dia ini yang punya efisiensi paling tinggi. Selama Vivo World Cup ini so far sih. Jadi. Jepang ini punya natalisasi sih. Kelas banget sih. Gue gak tau dia nemu di mana. Dan ini cocok banget. Kayaknya dengan team play-nya si Jepang sih. Jadi. Jordan Hawkinson ini salah satu faktor besar banget sih. Untuk kesuksesannya Jepang. Selama Vivo World Cup ini. Dan of course. Gue gak bisa bohong juga. Bilik MVP. Yuki Kawamura. Juga gak ada obat sih. Di game lawan Finlandia. Di mana dia juga selesai dengan 25 poin. Dan juga 9 asis. Ada Kaisei Tominaga juga. Saat game itu. Yang hit beberapa big shot juga. Dia selesai dengan 17 poin. Padahal di game itu. Yuta Watanabe struggle loh. Kalau hal-hal 1 dari 6 field goal-nya. Tapi secara defense. Dia masih sangat membantu sekali. Untuk team Jepang. Dan kalau gue liat ya. Jepang ini tuh. Pure energy. Dan juga pure effort aja sih. Pure team effort. Semua tuh main for each other. Menurut gue. Oh iya. Gue gak lupa lagi. Satu lagi shooternya. Hajima. Namanya. Itu juga mantap banget sih. Mainnya menurut gue. Tapi of course. Gue sedang banget melihat. Improvement. Dari team nas Jepang ini. Ini belum ada Rui Hachimura guys. Jadi kok ada Rui Hachimura. Makin ngeri sih. Tapi gue berani bilang. Gue berani bilang. Sekarang ini kalau Jepang adalah. Tim terbaik. Di Asia. I think they are number one. In Asia right now. Improvement-nya luar biasa. Lalu juga mereka banyak banget. Pemain yang bermain di high level banget. Dan juga elite level. Menurut gue sekarang ini. Gue harapkan. Banyak pemain Indonesia. Yang akan terinspirasi dari Yuki Kaomura. Dan juga ampe shooter-shooternya Jepang juga sih. Menurut gue. Karena. Walaupun mereka. Hanya Yuki sih yang pendek sih. Satu lagi gue gak tau yang pendek siapa. Yang lainnya sih di atas 190 sih. Tapi. Walaupun pemainnya kecil-kecil. Size-nya average gitu. Tapi menurut gue. Mereka tuh. Masih bisa compete melawan pemain-pemain yang kelas dunia sih. Jadi. Gue harapkan itu bisa jadi inspirasi. Dan juga motivasi. Untuk para pemain muda Indonesia nantinya. Tapi gue salut banget. Dengan Timnas Jepang. Penting banget sih. Emang kalau gue liat. Bagaimana mereka bisa build. Good habits. Dan juga disiplin sih. Untuk pemain-pemainnya mereka di Timnas. Jadi. Itu sih yang gue paling liat. Dari para pemain Timnas Jepang. Oke. Berikutnya. Dan shooter. Dimaki sama pelatih. Jerman. Tapi pas di-bam ini menarik ya guys. Jadi. Kameramen. Itu bisa ke time out. Team-team. Jadi lu bisa denger suara pelatihnya lagi. Kayak kasih strategi. Atau gambar strategi. Malah pelatihnya Kanada. Sampai gue liat ya. Itu pelatih Kanada. Dulu gue nama-nama. Lupa mula. Gini nama siapa. Tapi. Dia sama pindah duduk ya. Dia menyesuaikan. Kameranya datangnya dari mana. Biar boardnya dia gak keliat. Tapi gue gak tau sih. Akhirnya keliat. Tau gak sih jurunya. Karena. Pas dia pindah. Kayaknya kameramennya ikut pindah juga. Tapi. Ini bisa gak dicoba di IBL. Kayak waktu itu pernah sih. Mungkin di bubble ya. I think they need to do it again. Karena ini gak disensor guys. Bener-bener gak ada. Beep. Gitu gak ada guys. Ini bener-bener live. Karena kita tau. Pelatihnya siapa main. Yunani ya. Pelatih Yunani. Nge-crust-nge-crust. Saat lagi time out. Dan yang lain juga. Pelatihnya Jerman. Maki si Schroeder untuk duduk guys. Gila banget sih itu. Bener-bener intense banget sih. Di time outnya si Jerman. Apalagi kita tau main. Jerman waktu lawan Slovenia. Seperti slow start juga. Mulainya. Jadi kayaknya si. Dennis Schroeder tuh kayak. Ada argument dengan Daniel Tice. Jadi si. Pas pelatihnya mau ngomong. Si Dennis Schroeder masih ngamuk-ngamuk ke Daniel Tice. Makin disuruh duduk. Tapi. Gue salut banget sih. Dengan insiden ini. Gue salut banget dengan si Dennis Schroeder. Si jujurnya. Karena. Dennis Schroeder bisa aja marah balik ke pelatihnya. Lu bisa kayak. Ya mainnya langsung jelek gitu. Atau enggak. Tapi. Dia bisa. Cap his. Composure. Di saat itu. Di saat yang tensinya lagi tinggi banget. Dan malah. Pas setelah game itu. Apa main lagi. Jerman malah made a huge run. Untuk comeback. Dan menang game ke main. Melangkau Slovenia. Jadi itu kenapa menurut gue. Schroeder sih. Salut banget gue sama dia. And he was cooking. Last night. Luka Magic. Kalah dengan Dennis the Maness. Luka bisa great first quarter. Langsung terjun bebas. Abis itu mainnya. Mike Tobey juga mainnya. Jelek banget kemarinnya. Jerman kayaknya. Belum terkalahkan ya. 5-0 kayaknya. Rekornya so far. Setelah menang 171. Dari Slovenia kemarinnya. Gila. Bantai. Abis tolong Slovenia. Schroeder double-double. 24 poin. 10 assist. Daniel Tice. 14 poin. Dan 7 rebound. Emang Jerman ini sayangnya. Si Franz Schwartznya cedera ya. Di game pertama. Kalau hal ada cedera ankle. Tapi kabarnya. Mungkin aja bisa comeback. Saat lagi quarter finals nanti ini. Tapi Jerman ini menurut gue. Salah satu tim yang paling solid. Gue udah bilang sih. Kemayanya juga. Kalau hal ada di preview. Gue sempet mention. Kalau Jerman ini. Adalah salah satu tim. Bisa bagus di World Cup kali ini. Mereka ngeri sih. Mereka juga ngelain Australia. Tim yang gue jagokan. Untuk masuk ke finals. Tapi. Man. Jerman is definitely one of the contenders. Untuk turnamen kali ini. Mo Wagner having a good turnamen. Lalu juga Isaac Bongga. Man. Kayaknya physical aja sih. Dan juga kayaknya mentalnya bagus. Timnya Jerman ini. Jadi ini kenapa. Menurut gue. Bisa aja mereka melangkah jauh nanti ini. Tapi sayangnya. Satu bagan sama Amerika. Ya setau gue. Gak salah nanti ini. Tapi. Itulah yang kita bahas di akhir video ya. Dan satu tim lagi. Yang belum terkalahkan adalah. Lituania. Mereka kemarin. Baru aja mengejutkan kita semua. Dengan mengalahkan. Tim USA. Dengan score 110-104. Thanks to a very hot shooting. In the first half. Mereka sembilan dari sembilan. Yang main ini. Three point-nya. Ada satu yang dia kayak ngelempar. Ngasal gitu. Untuk beat the shot. Lo tuh juga masuk ya. It was just that kind of night. Menurut gue. Untuk si Lituania. Mereka selesai dengan 14 dari 25. Oh man. It's gonna be tough. To beat a team. Yang shot the ball. That well. Lituania so far. Team dengan three point terbaik. Percentage terbaik. Di FIBO World Cup. Main juga rata banget men. Ada tujuh pemain. Yang mencetak double-double. Sorry. Mencetak double figure points. Nomor 31 sih. Tapi of course. Yang went viral. Nomor 31. Vaidas Karini. Nanti sampe susah-susah nih. Vaidas Karini. Gue gak bisa nyemut sama belakangnya guys. I'm so sorry. Vaidas lah. Maksudnya si Vaidas ini. Dia jadi top scorer dengan 15 point. Tapi ya setelah itu lah. Yang bikin dia viral. Dimana dia nge-troll si Austin Reeves. Gila. Tapi dia nge-post up si Austin Reeves. Kemainnya sih. Jadi dia keluarin. Ya dia melet dikit lah. Depannya si Austin Reeves. Lalu setelah game. Dia pake topi tim USA. Eh dong di locker room. Ini katanya dalam sejarah kedua kalinya. Lituannya berhasil mengalahkan tim USA. Yang ada pemain NBA-nya. Jadi. Itu kenapa mereka celebrated. Very big juga kayaknya. Di locker room-nya mereka. Eh. Mindau gas. Kus. Kus. Minis. Kas. Ini 14 point. Dalam 14 menit. Ini pengalaman yang belum pernah main di New York Knicks. Jonas Valenciunas juga tortured the USA team. Eh. Especially interior. Eh. Defense USA. Yaitu 12 point. Dan juga 7 ribuat. Tapi kok gue tetep lah. Pernyata suka sama Rokus Jokubaitis. Gila. Itu enak banget. Yang si Kidal mainnya. Asik banget sih dia. Dia jago sih menurut gue. Eh. Dan juga ada hal yang kemarin. Adalah si Brad. Brad's Day Kiss. Pemainnya Orlando Magic. Sempat ngedang juga di depan ya. Paolo Bankero. Itu pernah temenan gak ya? Masih gak ya? Brad's Kid masih di Magic ya. Kalau masih di Magic sih bisa dibawa-bawa tuh. Ntar pas lagi. Training Camp. Dan gue ngerasa. Kayaknya Lituani ini. Lituani ini timnya mainnya very very simple banget. Fast transition. Lalu juga great execution. Execution. Waktu offense. Jadi. Gak terlalu banyak yang kompleks lah. Untuk permainannya si Lituani. Jadi itu kenapa menurut gue. Mereka sangat efisien sekali. Tapi semoga aja. Abis nge-troll tim USA. Gak kena jinx diri sendiri ya. Oke. Berikutnya obviously kita akan bahas tentang Canada. Dylan Brooks membawa Canada ke Olympics men. Gila. Game terakhir di Jakarta kemaiin sih bener-bener epic banget. Itu bener. It was a treat for all of us sih menurut gue. Yang ada di dalam doling. Ataupun yang nonton live stream menurut gue. Spain sempat unggul 12 poin di kuota keempat. Abis itu dikejar dong. Gila berkat Jakarta DB. Jakarta DB ini memang bener-bener beda sih ya. Bener-bener. Jakarta tuh feel like home for Dylan Brooks. Awal-awal padahal main di game main tuh dia fall trouble. Frustasi banget. Lalu juga RGB sempat fall out. Tapi di kuota keempat. DB. 3 kali 3 poin men. Untuk menjadi the difference maker. Dan juga yang menjadi spark. Untuk comeback ya si Canada. Dia ada satu yang kalau hal itu sempat bikin serial. 80 sama 3 poin. Asa dia melet dong di depan nih. Si Santi Aldama. DB selesai dengan 22 poin. Kemain malam. Tadi malam I'm so sorry. Dan kayaknya. Abis ini anak-anak Jakarta nih. Akan banyak nih kayaknya. Akan convert jadi. Convert jadi fansnya Dylan Brooks. Siap-siap nih. Lihat banyak fans basket Indonesia yang beli jersi. Yusin Rakeshnya Dylan Brooks. Gua maybe. Maybe I want it. Maybe we'll see nanti ya. Tapi. Ya kemarinnya juga dia udah sempat viral. Gagera makan roti. Oh juga pas lagi content day. Dan juga dia suka jalan-jalan guys. Di Pasir Senayan dan Pacific Place katanya. Sempat jalan dari Pacific Place ke Vermont dong. Gua denger-dengar katanya. Katanya jalanan Sudirman macet guys. Tapi. Semoga aja sih. Abis kontraknya kelar. Mungkin di Jusin Rakesh mungkin. IBL nanti gaji importnya mungkin udah mahalan gitu. Siapa tau dia mau mampir. Main di IBL one day. Amin. Tapi terakhir seperti biasa lah ya. Shea Gilgis Alexander. Man the guy. Man he was crazy. Shea sih selama di Jakarta. He was putting on a show for everybody. Tiap kali Shea kayak step back crossover. Satu-satunya bisa kayak. Gitu-gitu sih gila banget sih. Tapi emang-emangnya Shea di depannya Victor Clover. Juga sadis banget sih itu step back-nya. Shea selesai dengan 30 poin. 7 assists. So far menurut gue dia adalah pemain terbaik sih. Mungkin gue agak bias. Karena gue nonton dia selalu di Jakarta. But I feel like he is the best player so far in this World Cup. Shea nomor 2 sih. Untuk efisiensi sekarang ini. 28,2 per game. Hanya kalahnya sama Jordan Hawkinson aja dari Jepang. Tapi ini yang paling juara hari ini adalah. Miminnya NBAinfo.id si Reinhardt. Yang tiba-tiba masuk ke postingan Shea hari ini di Instagram. Gila mimpi apa Reinhardt. Big OKC Thunder fan. Big fan of Shea Gilgis Alexander. Dia juga ngejar Shea terus. Gila men. Itu lihat pagi-pagi bangun. Lihat muka lo. Di Instagramnya Shea. Gila sih. Gue akan shock berat juga sih. Mungkin bisa pingsan langsung. Lebih gokil sih. Happy for Reinhardt sih. Karena dia juga rajin banget. Untuk nunggu di Fairmont kemarin. Untuk ngejar pemain-pemain favoritnya dia. Itu pasti juga akan jadi momen. Yang tidak terlupakan banget untuk dia. Gue sih sekarang masih nyari jersey Shea. Waktu di Clippers sih. Gue nyesel banget. Waktu dia di Clippers. Gue gak beli jerseynya. Tapi ya lebih nyesel lagi ya. Clippers nge-trade dia untuk PG-13. Itu amsyong bener dah. Tapi gue yakin. Bakal banyak momen. Yang tidak terlupakan. Untuk banyak fans. Yang kemarinnya juga nunggu seharian. Di Fairmont. Demi ketemu pemain-pemain favoritnya mereka. Ini adalah Time Out Gang. Yang selalu setia untuk nunggu di Fairmont. Jadi pada temenan baik semua nih. Mereka-kere hunting bareng. Pemain-pemain ini. Toko Louis Vuitton pun. Di Clippers S9. Kayaknya dapet banyak cuan juga. Tadi pemain Kanada. Karena. Pas gue foto sama Nicol Alexander Walker. Kayaknya doi bawa tentengan LV juga guys. Dan setelah gue. Ludor sama Dibi tuh suka banget. Belanja di LVPS. Kemalian ini. Kayaknya Olinik. Of course. Paling epic juga. Dia makan bakmi congsim. Di Mangga Besar. Beberapa kali kayaknya dia makan ke sana. Gila. Bakmi congsim is elite. Katanya Kayak Olinik kayak gitu. Palaupun gue main sempet. Rekomendasiin dia. Beberapa restoran juga. Di Jakarta. Cuma. Kayaknya dia. Kurang percaya. Dengan rekomendasi gue. Jadi kayaknya gak tinggal dicobain sama sekali. Sama dia. Berarti semoga nanti di Filipin. Bisa ketemu lagi. Dan ngobrol-ngobrol lagi sama Kelly. Kelly orangnya asik banget sih. Lo kok ngomongin makanan sama dia. Asik banget sih. Dia orang-orang juga sempet ke Animal League. Kemarin ini. Gue tuh kasih dia. Beberapa sih. Beberapa. Rekomendasi kayak Sensu sih. Kan menurut gue. Sensu kan gampang. Sushi di Vermont. Gue bilang. Lo kalau suka sushi. Japanese food. Just go down man. Sensu enak banget menurut gue. Tapi kayaknya gak dicobain sama doi. And ya. Team Canada juga kabarnya. Komain gue denger-denger. Katanya sempet clubbing juga. Di Age Club. Gue komain ngobrol. Temenan sama security-nya. Salah satu bodyguard. Dari Team Canada. Jadi dia pernah kerja di Portland Trail Blazers. Jadi waktu gue pake jersey Portland. Dia ngajak gue ngobrol. Akhirnya dia cerita sama gue. Katanya sempet ke Age Club. Si Team Canada. Tapi lagunya. Katanya kurang cocok. Karena lagunya bukan hip hop. Tapi katanya. They still had a good time. Di Age Club. Team Brazil. Setelah gue sempet ke Swill. Azir sempet ketemu sama Cristiano. Sebelah-sebelahan foto. Lalu juga katanya. Ada Iago juga sempet ke Swill. Dan SCBD full lah pokoknya. Main zoo juga rame. Ada pemain Lebanon. Ada pemain Perancis juga. Kayaknya di zoo. Sayangnya gue udah pensiunnya. Di dunia perkelabingan guys. Jadi gak ketemu siapa-siapa. Gak kelabing juga. Tapi. Beruntung lah mereka yang bisa party bareng. Main FIBA World Cup. Itu juga pasti akan menjadi pengalaman. Sekali dalam seumur hidup. Gak sih bisa party di SCBD. Sama pemain FIBA. But of course. Like I said. One experience for all of us. Di Jakarta. Kami ini. Gak bakal terlupakan lah. Gak bakal terlupakan. Momon-momon itu seru banget lah. Kami ini. Very happy. Dan juga karena berkat Kanada lah. Karena berkat Kanada. Kita akan punya. Juara baru guys. Di World Cup kali ini. Karena mereka berhasil mengeliminasi. Juara pertahanan. Yaitu Spanyol. Pasti masih banyak hal lagi. Yang gue gak bahas. Ataupun gak gue recap. Seperti South Sudan. Yang berhasil lolos ke Olympics. Lalu juga Jordan Clarkson. Nyetak 20 poin. Dalam 4 menit. Untuk bawa Filipina. Mengalahkan China. Serta yang paling viral. Mungkin adalah. Rondehouse Jefferson. Yang dipanggil. Menjadi left-handed Kobe Bryant. Ini orang. He knows what he's doing though. He knows what he's doing. Dia potong botak rambutnya. Dan sekilas tuh. Ya. Bisa bilang mirip lah. Mukanya sama Kobe Bryant. Lalu dia pake nomor 24 juga sih. Jadi. He knows what he's doing. Bagus lah marketingnya. Semoga. Dia bisa balik lagi sih. Ke NBA. In near future. Itu adalah harapan gue. Jadi itu adalah sedikit recap. Semoga. Bisa memberikan informasi baru. Kepada kalian semua. Sekarang kita akan masuk ke prediksi. Untuk gelapan besar. Ini sekarang. Ada bracketnya. Ada USA. Laut Itali. Dan juga Jerman. Ketemu Latvia. Di kiri. Dan sebelah kanan. Ada Lithuania. Melawan Serbia. Dan ada Kanada. Melawan Slovenia. Like I said. Ini siapa yang ngulis scriptnya. Bisa USA. Ketemu sama Itali. Gila banget sih. Kita tau. Kontroversi. Paulo Banchero. Yang seharusnya main untuk. Tim Azuri. Tapi ternyata dia malah. Gocek. 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 Dan mainnya di tim USA. Itali pasti ada extra motivation. Menurut gue. Apalagi pelatihnya mereka. Gian Marco Pozzacco. Itu animated banget. Dan juga kayak semangat banget sih. Setelah dia kemarin bisa ketemu dengan Mani Pacquiao. Depend banget ketemu Mani Pacquiao. Akhirnya terjadi juga. Dan kayak si Jersey Itali juga. Itali terakhir mengalahkan Puerto Rico. 7-3. 57. So far mereka baru kalah sekali aja. Dari Dominikino Republic. Mereka lawan USA pastinya akan rely on Simon Fontekio. Yang average sekitar 18,4 poin per game. Dia harus nyetak 30 poin sih kayaknya. Untuk Itali bisa memenangkan pertanyaan besok ini. Tapi. For my opinion. For my pick. Gue akan memilih tim USA. Kayaknya tim USA akan bangun. Dan akan fokus lagi. Setelah kalah dari Lithuania kemarin ini. Anthony Edwards kayaknya juga udah mulai panas tadi. Main pas kalah. Sementetak 35 poin untuk tim USA. Cuma mereka butuh Austin Reeves sih. Untuk wake up juga. Karena Austin Reeves pengen main 13 menit fall out guys. Main 13 menit fall out lah. Lithuania sih. Jarang-jarang gue ngeliat dia bisa fall out sih. And they have to be ready sih. Untuk a very physical team. Physical gang. Menurut gue melawan Itali. Dan gue tetap memilih USA. Untuk bisa lolos ke semifinal. Lalu Jerman melawan Latvia. Jerman melawan Latvia. Kita pengen sebenernya untuk Latvia meneruskan Cinderella story ini. Tapi kalau gue melihat kemarin ini Latvia berhasil mengalahkan Brazil. And of course akan seru banget melihat Arthur Zagers melawan Dennis Ruders. Wah itu matchup yang gue tunggu-tunggu banget. Tapi kayaknya terlalu solid tim Jerman ini. Apalagi kalau Franz Wagner bisa comeback. Ting menurut gue tim Jerman akan advance ke semifinal. Dan akan melawan tim USA. Mumpung masih di bracket ini. Kayaknya gue akan bahas aja. Langsung gue akan pilih siapa yang akan lolos ke final. Di matchup yang menurut gue seharusnya bisa jadi final sebenarnya. Di Vivo World Cup kali ini. Kayaknya USA akan menang tipis nanti ini. Melawan Jerman. Untuk bisa lolos ke babak final. Jadi gue pilih tim USA. Dari bracket kiri. Kita masuk ke final. Sekarang kita pindah ke bracket kanan. Dimana ada Lithuania melawan Serbia. Serbia membantai Dominikian Republic 112-79. Bogdan Bogdanovic kemarin ini sempat 7 dari 7. Perfect. Dan selesai dengan 20 poin. Pertanyaannya adalah apakah akan anti-klimaks atau enggak. Buat Lithuania setelah mengalahkan tim USA. Bisakah mereka nembak sebagus itu lagi. I'm gonna go with the upset guys. I'm gonna go with the upset. Gua akan memilih Serbia guys. Untuk bisa mengalahkan Lithuania di quarterfinals. Karena Serbia gua lihat timnya solid banget. Mereka 30 asis waktu lawan Dominikian Republic. I think dengan team play-nya mereka. I think mereka bisa mengalahkan Lithuania nanti di babak quarterfinals. And of course prayers untuk Borisa Simanik. Kasihin banget sih. Dia kena sigut sama pemain South Sudan. Dan katanya harus di remove kidney-nya. But hopefully they're gonna have a final replacement for his kidney. Dan hopefully he will be okay sih. Amin. Tuh agak ngeri banget sih dengernya sih. Berikutnya ini game yang bakal asik banget untuk ditonton. Yaitu Canada melawan Slovenia. Battle antara dua calon MVP. Yaitu Shea Giles Alexander dan juga Luka Doncic. Ini dua tim katanya bokap gua nginepnya di hotel yang sama. Di Manila sekarang ini. Jadi oh that's gonna be awkward though. During dinner or breakfast maybe. Luka ini kalau gua gak salah dia dua dari sebelas. Three point-nya saat lagi ngelawan si siapa yang bantai mereka. Jerman. Jadi kayaknya pas lawan Kanada mungkin akan ngamuk sih. Gua tau pasti orang banyak banget pengen memimpikan final antara team USA. Melawan Kanada. Itu artinya gak gonna be so much fun. Tapi kayaknya gak akan kesampean guys. Gua akan pilih Slovenia. Untuk mengalahkan Kanada di quarterfinals. Ini karena Vivo World Cup yang penuh dengan upset guys. Jadi mendingan kita pilih upset-upset juga aja beberapa ya. Siapa tau akan terjadi beneran nanti ini ya. Jadi semifinalnya berarti Slovenia melawan Serbia. Ini 50-50 sih menurut gua. Karena of course mereka dua-dua tim yang emang bermainnya secara tim menurut gua. Ini gua gak gitu ngerti sih sebenernya permainannya Slovenia. Tapi ada Mike Tobi, ada Luka Doncic. Kayaknya kita main dengan storyline aja. Storyline deh kita pilihnya deh. Karena Luka Doncic melawan team USA di finals. That's gonna be awesome. So gua prediksinya adalah team USA melawan Slovenia aja lah di final lah. And then gua of course akan stick to my first pick. Dari awal gua bikin preview dulu. Team USA akan menjadi juara World Cup kali ini. Mereka akan mengalahkan Slovenia in the finals. Dan saatnya untuk Anthony Edwards. Gendong Amerika dari Quarterfiles sampai juara nanti ini ya. Jadi itulah pilihan gua. Gimana prediksi gua? Apakah kalian setuju atau tidak? Kalau kalian tidak setuju boleh tulis di komen section di bawah. Gua penasaran juga sih prediksi kalian sih. Jadi gua tunggu semua ya guys ya. And hopefully you guys enjoy konten hari ini. Thank you guys for watching. Jangan lupa untuk komentarnya. Dan juga jangan lupa untuk likes-nya guys. And I will see you guys tomorrow night. Untuk live chat antara tim Italia dan tim USA. So hopefully everybody gonna join my live chat tomorrow. And once again thank you guys for watching. And I will see you guys tomorrow. And peace out everybody. Amin. 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 Terima kasih.